salam rayu dulur-dulur dari channel pembawa rezeki masih bersama saya kan anggodo bersama dengan mbak fitka dari fitka channel ya salam rayu mbak fitka gimana kabarnya mbak alhamdulillah baik nah di video kali ini saya akan membahas tentang rojokling ya atau garis tangan yang lurus yang katanya primbon itu memiliki keistimewaan apa benar mbak itu orang yang punya tanda garis lurus di tangannya itu punya keistimewaan menurut primbon kalau menurut primbon telapak tangan dengan garis lurus ya atau rojokling itu memang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu namun demikian Kang Godong seiring berjalannya waktu kelebihan-kelebihan tersebut itu bisa terkikis jadi kalau memang zaman dahulu ya itu menyebutkannya demikian memiliki kelebihan tapi kalau zaman sekarang ada yang masih memiliki kelebihan tapi ada juga yang sama sekali tidak karena kelebihan itu tidak hanya pada telapak tangannya saja tapi ada pada tanda tubuhnya jadi gak mesti garis lurus itu punya keistimewaan ya tapi kebanyakan memiliki karena saya sendiri banyak yang melihat yang garis tangannya lurus itu mereka menyebutkan sama seperti apa yang ada di perimbun nah saya juga pernah denger nih mbak katanya yang punya garis tangan yang lurus itu lebih mudah dalam mempelajari ilmu kebatinan apakah itu benar mbak? kalau menurut ilmu penelitian demikian ya benar tapi ternyata tidak semua bisa jadi itu merupakan keturunan ada terah keturunannya dari leluhurnya jadi kalau hanya rojok keling saja kan rojok keling itu ada yang lurus-rus ada yang berserat tapi karena saya tidak mempelajari garis tangan saya hanya mempelajari rojok keling maka yang saya tahu kalau yang lurus kiri-kanan itu memang memiliki kelebihan kalau hanya salah satunya salah satu telapak tangannya yang lurus biasanya kalau tidak kebatinan maka kekuatannya itu lebih double power jadi tenaganya tenaganya iya hanya walaupun cuman sedikit misalnya nyentuh sudah terasa tapi kalau yang kiri biasanya kalau soal keuangan itu lurus jadi ada kelebihannya juga ada kekurangannya seperti itu ya nah jadi yang punya rojok keling sebelah telapak kanan itu misalkan dibuat berantem atau ikut kegiatan yang baku hantam itu lebih tenaganya lebih banyak lebih double gitu ya iya karena letak kekuatannya disitu jadi gak bisa dibuat sembarangan gitu udah banyak kok yang merasakan ya kalau yang punya garis tangan lurus kalau buat mukul atau nampar itu rasanya beda sakitnya dengan kekuatan yang sama ya misalkan gak terlalu gak terlalu keras gitu itu udah terasa antep sakitnya bisa dua kali ya dari yang gak punya rojok keling oh iya mbak apakah yang punya rojok keling garis tanda lurus itu punya kecenderungan lebih sensitif katanya primbon itu saya pernah dengar seperti itu mbak kalau sensitif gak terlalu tapi lebih ke ambisinya yang besar biasanya kalau menginginkan sesuatu itu mengebu-gebu atau kayak yang harus gitu jadi lebih keambisinya yang besar misalkan saya punya rojok keling bagaimana cara untuk mengasahnya itu mbak mengasah kelebihannya maksudnya untuk mengasah keistimewaan yang dimiliki atau kelebihan yang dimiliki bagi yang memiliki rojok keling itu sebaiknya yang pertama adalah mencari jati dirinya dulu lebih mengenali dirinya dulu jadi jangan terfokus pada kelebihannya karena itu sudah kayak yang Tuhan ngasih kita kelebihan ya bukan kita menggali kelebihannya itu tapi lebih kita mencari apa yang ada di diri kita dulu mengenali diri kita dulu baru kelebihan itu akan mengikuti seperti itu jadi jadi kalau kita lebih terfokus pada kelebihannya maka nanti akan kehilangan jati diri karena yang dipikirkan itu aku memiliki kelebihan ini tapi akhirnya tidak bisa mengenali dirinya sendiri malah nanti bisa terjerumus gitu misalnya gunakan karena kelebihan itu sebenarnya pada darah sesarnya nanti pasti kita juga akan dimintai pertanggung jawaban jadi dengan memiliki kelebihan atau keistimewaan itu tidak untuk dipamerkan tidak untuk ditonjolkan tapi lebih dimanfaatkan pada tempatnya ya pada saat kita memang membutuhkan jadi sebenarnya tidak untuk sembarangan gitu tidak untuk pamer saya punya rojok keling gitu bukan untuk pamer kalau tahu diri punya kelebihan itu sebaiknya malah lebih menunduk gitu kalau dibuat seperti zolem terus dibuat untuk memamerkan diri membanggakan diri nanti yang ada muspro maka banyak orang yang memiliki rojok keling tapi tidak bisa dimanfaatkan tidak muncul kelebihannya karena salah satunya deminya udah muspro itu ya dibuat sombong dibuat saya punya rojok keling lebih kuat mukulnya seperti itu apa 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 ritual khusus atau puasa woton untuk mengembangkan keistimewaan dari rojok keling tadi apakah perlu seperti itu kalau yang sudah tahu ya itu bisa bisa dilakukan seperti puasa woton untuk mengasah kemampuannya kelebihannya itu tapi bagi yang belum tahu bagi yang pemula gak ngerti ini gimana sebaiknya jangan karena segala sesuatu harus ada yang mengarahkan harus ada gurunya jangan ikut-ikutan misalkan aku punya rojok keling kemudian aku ngikuti ritual seperti ini jangan nanti takutnya yang masuk itu malah lain jadi untuk mengasahnya itu harus memiliki guru itu iya karena nanti ada yang membimbing walaupun kita punya kelebihan secara autodidak tapi tidak bisa digunakan kalau kita tidak ngerti misalkan kita memiliki pisau tajam pisau tajam ini kalau ada yang mengarahkan digunakan untuk motong buah misalkan untuk motong sayur tapi kalau yang gak ngerti maka ini akan digunakan sembarangan nah untuk itu harus tetap ada yang mengarahkan walaupun misalkan yang dirasakan memang memiliki kelebihan tanpa ada yang mengarahkan ada guru dengan menonton tayangan kak youtube gini saya memiliki kelebihan berarti saya gini bisa sih tapi hati-hati dengan penggunaan dan pemanfaatannya nah jadi seperti itu dulur-dulur untuk yang mau mengembangkan kemampuan garis tanda lahir lurus atau rojokling itu sebaiknya mencari guru dulu ya mbak ya jangan belajar sendiri karena nanti kita tidak tahu efeknya seperti apa kalau kita punya guru itu lebih ada yang mengarahkan gitu mbak ya maksudnya iya betul karena sama-sama rojoklingnya yang muncul kelebihannya itu juga tidak sama gitu maksudnya beda-beda gitu mbak ya beda-beda walaupun yang saya sampaikan ini kebanyakan pada umumnya kelebihannya misalkan dia lebih banyak memiliki kekuatan seperti double gitu ya kemudian lebih mudah mempelajari ilmu kebatinan terus lebih sensitif lebih ambisius tapi tidak semua seperti itu karena masih ada pengaruh faktor lain seperti kelahirannya kemudian terah keturunan itu juga berpengaruh terah keturunan juga berpengaruh mbak ya terah keturunan dari leluhurnya mungkin leluhurnya dulu memang suka suka ngilmu kemudian turunlah ke dia dan dia memiliki rojokling ini biasanya tembus tapi kalau dari leluhurnya mungkin ya biasa-biasanya saja sama-sama seperti orang-orang biasa pada umumnya ya biasanya tidak berefek apa-apa hanya saja kalau soal nampar atau mukul itu rata-rata ya itu memang terasa antep gitu rasanya misalkan saya punya garis rojokling mbak kira-kira bagaimana mbak memanfaatkan keistimewaan dari rojokling itu untuk memanfaatkannya Kang Goto itu bisa diambil dari kelebihan yang dimiliki ya misalkan mudah mempelajari imun kebatinan berarti bisa digunakan untuk itu mempelajari tapi yang positifnya yang baiknya dan kalau dari karakter misalkan ambisius ya biasanya orangnya ambisius dan memang jiwa petarung maka arahkan yang baik ambisi pada sesuatu yang baik yang positif ya betul jadi diarahkan pada sesuatu yang positif kalau memang itu kelebihannya dirasakan supaya pemanfaatannya itu tepat karena kebanyakan orang kalau punya kelebihan terlena ya digunakan untuk sesuatu yang kurang baik gitu ya ya sok-sok jago-jagoan nah kalau kayak gitu nanti yang ada malah mencelakai dirinya sendiri malah berimbas ke diri sendiri kalau digunakan untuk yang negatif nah jadi seperti itu dulur-dulur pembahasan tentang rojok keling manfaat dan keistimewaan orang-orang yang memiliki tanda rojok keling dan bagi dulur-dulur yang punya keistimewaan rojok keling usahakan untuk mencari guru minimal ya mbak ya tapi untuk yang paham ya dulur karena tidak semua guru itu paham ya nah di video kali ini mungkin sudah cukup ya kita bisa jumpa lagi di episode-episode berikutnya dan saya pamit untuk diri jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya minta maaf dan sampai jumpa di video berikutnya salam rahayu selamat menikmati